Keterlibatan dari Pak SBI berarti di sini Pak Soli? Nanti saya akan ungkap sejelas-jelasnya di KPK nanti. Keterlibatan itu ada, dugaan keterlibatan itu ada. Data semua ini sudah kita berikan pada saat tim HANGKET memutuskan opsi C ada pelanggaran hukum pada proses bailout diberikan kepada KPK. Proyek era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bernilai 2,5 triliun itu mangkrak akibat KPK menemukan kasus korupsi. Akademisi Muslim Nahdlatul Ulama atau NU, Ayang Ultrizayakin, menuding Presiden ke-2 Suharto dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SPY sebagai pelaku korupsi. Suharto merampok duit rakyat NKRI, 35 miliar dolar Amerika Serikat, maling duit rakyat terbesar dalam sejarah dunia. YM, para anak cucu Suharto, kapan Anda kembalikan harta jarahan rakyat NKRI? Kata Ayang di Twitternya, at Ayang underscore Ultrizay, Sabtu 14 Agustus 2021. Dia mengatakan bahwa dirinya ikut merasakan korban kekejaman resim Suharto dan SPY. Itu kenyataan, motif saya, saya korban kekejaman dan korupsi Suharto dan SPY. Saya rakyat jelata, seperti kebanyakan orang. Kenapa Pak? Anda rela duit rakyat NKRI dimaling dan dirampok Suharto dan SPY? Ungkapnya. Menanggapi itu, politikus Partai Demokrat, Rahlan Nasidik mengatakan, tuduhan tersebut sangat serius dan tanpa dasar. Rahlan meminta Ayang Ultrizay membuktikan tuduhannya jika tidak akan dipolisikan. Wah, tuduhan ini sangat serius. Saya kader demokrat. Tapi saya akan objektif. Saya minta Anda buktikan bahwa SPY korupsi. Silahkan buka. Beban pembuktian ada pada orang yang menuduh. Saya beri Anda 2x24 jam. Atau kami akan ambil langkah hukum. Ujar Rahlan Nasidik. Rahlan bilang, bahwa jika upaya hukum tidak ditindak lanjuti sekarang, maka tunggu akan ada upaya hukum pada waktu-waktu akan datang jika rezim ini akan berakhir di 2024. Mungkin upaya hukum kami tidak akan ditindak lanjuti sekarang. Tapi kami orang yang sabar dalam mengejar kebenaran. Rezim ini akan berakhir sebelum masakadal luar sapi dana berakhir. Buktikan, Anda punya 2x24 jam. Tuturnya. 2x24 jam. Di hadapan netizen, Anda punya kewajiban membuktikan tuduhan Anda tentang korupsi SPY. Kami menunggu. Bila Anda tidak lakukan, martabat Anda taruhannya. Di samping delik pidana yang pasti kami ajukan sebagai konsekuensinya. Sementara itu, Ayang menjawab ancaman Rahlan dengan santai. Dia mempersilahkan Rahlan mempolisikannya. Silakan, Pak Rahlan Nasidik, laporkan saya ke Divisium Mas Polri atas cuitan saya tentang praktik korupsi Bapak SPY di kasus Bank Senturi dan di kasus Sambalang. Saya tunggu laporannya. Bapak Rahlan Nasidik, kan saya sudah tegaskan. Silakan laporkan saya. Soal cuitan saya tentang korupsi Bank Senturi dan Hambalang oleh Bapak SPY Udayono dan kawan-kawan ke Divisium Mas Polri. Besok saja, Pak Dasolat Jumat di Mabes Polri. Bapak langsung laporkan saya. 2x24 jam. Kelamaan, Bapak. Presiden juga menegaskan, upaya pemberantasan praktik korupsi adalah salah satu langkah serius pemerintah dalam 100 hari kerja pemerintahan yang dipimpinnya. Kebetulan 2 hari lagi kita akan memperingati hari anti korupsi sedunia, 9 Desember. Kemudahan ini menjadi sumbang sih klaim ANAS, khususnya PPSA 16, dalam upaya untuk lebih mengefektifkan tampan pemberantasan korupsi di Indonesia. Mengenai kasus Bank Senturi dilansir di medcom.id, kasus ini bermula pada 2008. SPY mengatakan saat itu Indonesia tengah terkena dampak krisis ekonomi global. Para pengelola ekonomi khawatir, kalau ada krisis perbankan karena ada satu bank bermasalah, yaitu Bank Senturi. Kata SPY dalam program Prime Talk Metro TV Jakarta Jumat 9 November 2018 lalu. Gubernur Bank Indonesia Budiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu mengeluarkan dana talangan agar tidak terjadi krisis. SPY khawatir bila kebijakan itu tak diambil, Indonesia akan mengalami systemic banking krisis seperti pada 1998. Langkah yang diambil tepat, tidak terjadi krisis perbankan dan ekonomi selamat. Tapi setahun kemudian itu dibermasalahkan, disalahkan seolah-olah tidak tepat, ungkap SPY. Nah kemudian sertaannya inilah, ya politik, sosial, macam-macam. Misalnya di tengah rai ini pasti ada penyimpangan yang dilakukan Pak Budiono dan Pusri Mulyani. Kemudian ada aliran dana kepada tim sukses SPY, Demokrat dan lain-lain. Tidak ada, tidak terbukti dan memang tidak pernah ada. Kemudian seolah-olah ini solusinya salah. Nah salah dan benar itu kan yang penting ekonomi kita selamat. Itu yang terjadi. Tak lama, DPR RI membentuk panitia khusus untuk mengungkap skandal Bank Senturi. Namun, SPY mengklaim, tidak ada hasil penyimpangan yang mendasar. Hasil pansus tidak ada penyimpangan yang fundamental. Lalu masalah ini sudah sudah ada proses selanjutan dari BPK dan KPK. Yang terbukti bersalah sudah diberikan sanksi. Dan yang tidak, ya tidak. Perang dia. Beralih ke kasus skandal Senturi, Pemirsa Presiden SBI meyakini apa yang dilakukan Wapres Budiono saat menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sudah sesuai undang-undang. SBI mendukung kasus Senturi diselesaikan melalui jalur hukum. Saya juga dan saya yakini apa yang dilakukan oleh baik Gubernur PI maupun Menteri Keuangan dengan pihak-pihak yang diberikan kemenangan oleh undang-undang adalah semata-mata untuk menyelamatkan perekonomian kita dari krisis. Jangan sampai ada systemic crisis, jangan sampai ada krisis berbangka. Bagaimana yang terjadi pada tahun 1998? Seharusnya, lanjut FBY. Kasus Senturi sudah selesai, namun kasus ini diungkit kembali oleh media asing bernama Asia Sentinel. Ini seperti petir di siang bolong, ungkapnya. Dengan demikian sebenarnya, masalah Bank Senturi itu sudah ada proses lanjutan. Proses politik DPR RI, proses melihat apakah ada kerugian negara dari BPK dan apakah ada penyimpangan atau korupsi dari KPK. Dengan demikian, kalau tiba-tiba ada Asia Sentinel seperti itu, ini seperti petir di siang bolong. Keterlibatan itu ada. Dugaan keterlibatan itu ada. Karena selama ini yang dinafikan adalah, waktu itu Presiden pada saat itu, Pak SP, selalu menyatakan bahwa mereka tidak dilaporin. Data semua ini sudah kita berikan pada saat tim, HANGKET memutuskan opsi C, ada pelanggaran hukum pada proses belakang, diberikan kepada KPK, berita sampah nggak usah ditanggapin lah. Ini tahun politik, jadi pasti itu berita sampah itu, berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Tidak usah ditanggapin lah berita sampah. Sejumlah komentar dari pihak yang dulu sering berbicara mengenai Bank Senturi pun, kembali mengeluarkan suara, termasuk dari kalangan dekat SBY. Dalam pemberitahannya, Asia Sentinel menuduh SBY terlibat dalam korupsi Bank Senturi, senilai Rp177 triliun. Bahkan media tersebut menuduh SBY sebagai aktor yang menyusun konspirasi penyelesaian kasus Bank Senturi. Namun, Asia Sentinel meminta maaf dan mencabut artikel tersebut. Sementara itu, dilansir dari kompas.com, SBY menyinggung soal proses pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Proyek era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bernilai Rp2,5 triliun itu mangkrak akibat KPK menemukan kasus korupsi. Semak belukar dan ilalang menjulang tinggi tumbuh hampir di setiap sudut gedung yang belum jadi. Tak salah, sejumlah netizen menyindir hambalang seperti rumah hantu terbesar di Indonesia. SBY mengaku menyadari adanya tuduhan terhadap dirinya terkait proyek tersebut. Sama halnya dengan kecurigaan dan tuduhan sejumlah kalangan seolah ada keterlibatan SBY dan Partai Demokrat dalam penyimpangan proyek hambalang yang saat ini sengaja digoreng oleh pihak-pihak tertentu. Ujarnya saat acara pembekalan caleg DPR RI Partai Demokrat di Hotel Sultan Jakarta Minggu 11 November 2018 silam. SBY menjelaskan terhentinya proyek hambalang pada waktu itu karena masalah hukum. Namun berdasarkan informasi dari penegak hukum yang ia terima, masalah tersebut sudah terselesaikan. Presiden ke-6 Indonesia yang juga ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono enggan menanggapi proyek Wisma Atlet di hambalang. SBY menilai proyek Wisma Atlet sudah jelas dan tidak ada masalah lagi. Oleh sebab itu SBY mengatakan, kelanjutan proyek hambalang sudah menjadi pemenang Presiden Jokowi-Lodo. Untuk itu SBY meminta agar proyek hambalang tidak dikaitkan dengan dirinya maupun partai-nya. Jadi tidak dilanjutkan pembangunan hambalang itu tentu menjadi hak kemenangan pemerintahan Presiden Bapak Jokowi. Tapi jangan dikaitkan dengan Partai Demokrat dan SBY. Kata SBY. Mega proyek memang cenderung rawan kasus korupsi untuk berbagai kepentingan. Dalam kasus hambalang, kalau menurut KPK ini pihaknya menduga ada 30 perusahaan fiktif yang dijadikan supplier untuk membangun konstruksinya. Menurut audit BPK tahun 2012 hingga 2013, kerugian negara berkisar 706 miliar rupiah dan juga dugaan penggelembungan dana hingga 514 miliar rupiah. Nama putra bungsu Presiden SBY Edi Baskoro Yudhoyono atau Akram Sapa Ibas kembali disebut dalam nota pembelaan yang dibacakan terdakwa kasus korupsi Anas Urbanitum. Anas Menuding, Ibas adalah termasuk salah satu orang yang seharusnya turut bertanggung jawab. Tentu yang dimaksudkan adalah panitia pengarah yang kebuahnya adalah Edi Baskoro Yudhoyono sebagai pihak yang paling paham tentang seluruh rangkaian acara dan bagaimana Kongres ini sementara. Proyek yang dibangun pada era SBY itu mangkrak sekaligus dibelit permasalahan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lima orang yang diduga terlibat korupsi proyek itu sudah dikenakan hukuman. Tanah pada proyek senilai 1,175 triliun rupiah itu sempat ambles. Akibatnya, proyek ini terhenti begitu saja. Berdasarkan pantauan kompas.com ke lokasi pada tahun 2016 silam, kondisi bangunan sudah tak lagi terurus. Sementara itu pada 18 Maret 2016, Jokowi sempat meninjau langsung proyek pembangunan hambalang. Dalam sidaknya, Jokowi berjajakan menuntaskan persoalan proyek tersebut. Kemarin, Presiden Jokowi sudah meninjau wisma atlet ini. Dia geleng-geleng melihat mirisnya kondisi hambalang. Apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan? Kalau dilanjutkan, untuk apa? Apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga? Atau pilihan yang kedua dibiarkan seperti ini? Pasca tidak dilanjutkan ya, akibat tersandung korupsi proyek ini mangkrak. Di Desember 2011, akibat hujan lebat saat itu, tanahnya ambles dan dua bangunan ambruk. Saya tidak harus izin sama beliau. SPY bukan bawahan Jokowi. Partai Demokrat bukan partai koalisinya Pak Jokowi. Kami saling hormat menghormati. Saya tidak mengatakan hambatan ini saya dengan Pak Jokowi, tidak. Jangan mensimplifikasi. Mohamad Nazarudin kembali menyebut nama Putra SBY, Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS, menerima uang jutaan dolar Amerika Serikat dari berbagai proyek. Proyek itu diantaranya wisma atlet SEA Games, serta proyek di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Misalnya yang terima 7%, ada yang 5%, ada yang uangnya. Jutaan dolar. Jadi dengan nanti juga Mas Anas tahu, Mas Ibas tahu. Ada yang 100 juta, ada yang 500 ribu, ada yang 400 ribu.